Intro Bahwa seni memiliki adil yang cukup besar Dalam masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia Namun demikian terdapat banyak sekali perbedaan Tentang seni dalam Islam Di episode kali ini Tidak Islam akan mengajak Anda Untuk berkenalan dengan sejarah seniman Islam HOT Yang menghadapkan syariat Islam dalam perkesenian Intro Seni identik dengan keindahan, kreativitas, dan imajinasi Seni menjadi salah satu cara efektif dalam menyampaikan dakwah Seperti yang pernah dilakukan oleh Wali Songo Dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Di era modern saat ini berbagai bentuk seni semakin berkembang Tantar kecuali seni yang bernafaskan Islam Seperti yang dilakukan jejaring seniman Muslim HOT Pak Deni bisa diceritakan Pak Apas Sebetulnya yang melatar belakangnya Terbentuknya FAT ini sendiri Gini Mas Bagus Kami yang rata-rata saat itu kuliah atau alumnus isyukiya rata Kebanyakan dari seni rupa Itu mengaji dan menemukan bahwa Ternyata tujuan hidup manusia itu untuk beribadah Misalnya di dalam surat Azariah ayat 56 Disebutkan Tidak aku ciptakan jendan manusia kecuali untuk beribadah Maka terus Eh kalau begitu berkesenian ini juga beribadah Maka bagaimana yuk kita Mumpul kita satukan pemikiran Kita satukan gerak bahwa berkesenian kita itu landasannya untuk beribadah Bukan seni untuk seni atau yang lain Tetapi seni untuk beribadah Maka teman-teman mumpul ada juga yang tidak dari isi ya Ada yang dari sastra dari UNG Ketemu saat itu 4 Februari 2016 Mumpul di rumahnya Agus Bakul Seorang seniman alumnus isi 6 orang Yang kelimanya itu dari isi Ada yang dari seni musik juga Yang satu dari sastra UNG Nah saat itu mumpul membentuk Ayo kita bikin satu komunitas seni Alhamdulillah terbentuk Kita pilih nama-nama-nama Terbentuklah nama khot Dan kita sebarkan teman-teman yang seniman juga Yang ngaji Alhamdulillah tidak hanya dari Jogja Tapi juga saat itu Yang merespon ada yang dari Surabaya Dari Malang Dari Bandung Bogor Pontianak Ada yang Lampung Ada yang Pare-Pare Ada yang Padang Bahkan dari Indonesia Ada yang luar negeri Saat itu ada yang dari Bangladesh Ada yang dari Tanzania Malaysia Australia Dan Belanda Oke artinya Memang didasari pada Kata Allah syariat islam Tujuan manusia di dunia Untuk beribadah Ketika kita berbicara lebih general Seni dan juga Agama islam Kadang-kadang ada yang bilang Tidak bisa disandingkan Kemudian ada juga yang bilang Bahwa bertentangan dan segala macem Nah teman-teman khot ini sendiri Memaknai seni dan juga syariat islam Ini seperti apa? Kalau seni dianggap Tidak terkait dengan islam Atau seni malah bertentangan dengan islam Itu malah aneh itu ya Kalau kita lihat Di dalam Al-Quran Satu-satunya surat di dalam Al-Quran Yang memakai nama profesi Itu bukan wartawan Bukan guru Bukan kiai Bukan ustaz Tetapi seniman Yaitu sastrawan Atau bujangga Nah berarti seni ini Menempatkan Atau seniman ya Menempati tempat yang sangat penting Termasuk di dalam perjuangan islam Saat itu Itu sastrawan Itu sangat-sangat berperan Dia mengucapkan sastra-sastranya Untuk mempengaruhi musuh saat itu Demikian juga nanti perjalannya Di dalam sejarah seni rupa Kita tahu Pada masa Sejak Kulak Roshidin Umar membangun Beberapa Artifat-artifat islam Begitu juga nanti ketika Masuk Kulak Roshidin Mewarisi peradaban-peradaban seni Jadi Artinya memang ini ya Tidak bisa disebutkan bahwa Bertentangan begitu Dengan syarat islam justru ya Justru Ehm Hal yang paling penting Atau Mujizat Di dalam islam Mujizat yang sampai sekarang Bisa diindra Itu Mujizat estetika Mujizat seni Bion seni Mengapa Al-Quran itu Menjadi suatu mujizat Kalau mujizat-mujizat lain kan Kita sudah tidak bisa mengindra Mujizat Nabi Musa Kita sudah tidak bisa melihat Bagaimana Nabi Musa Membelah laut Demikian juga Mujizat Nabi Ibrahim Yang tidak memadibakar api Kita tidak bisa melihat Tetapi Mujizat Nabi Muhammad Salam Yaitu Al-Quran Bisa kita indra Bisa kita saksikan Dan bisa kita uji Sampai sekarang ini Yaitu Al-Quran Itu adalah Benar dari Al-Olik Benar dari Allah SWT Yaitu adanya surat tantangan Al-Quran Al-Quran Waktu Al-Quran Al-Quran Terus Nyawanya ini Nyawa di Kesaninya Cuma Di dalam Surat Tentang Sastrawan itu Disebutkan Tidak setiap Sastrawan itu Akan Mendapatkan Kehidupan yang Kehidupan yang Sukses Terutama di Yang Akhir Di akhirat Besok Tidak selalu Sukses Yang sukses Yang seperti apa Yang menjalankan Ajaran-ajaran Allah Lewat Termasuk Berkesenian Termasuk Berkesenian Perbedaan pendapat Dalam seni Merupakan Hal yang Lumrah Oleh karenanya Hock memiliki Cara tersendiri Agar Para anggotanya Bisa Meexpresikan Seni Dengan Pemahaman Yang sama Pak Denny Ini karya Bapak Ini judulnya Qibrat Yaitu Umat Islam Memiliki Satu Qibrat Yaitu Qabbah Nah Di seluruh Dunia Itu Kita menuju Solat Misalnya Kita menuju Ke arah Qibrat Yang sama Sebenarnya Qibrat itu Tidak hanya pada Solat Termasuk Misalnya Di dalam Kepemimpinan Maka Ini Di sini Ada Ini Di Alhambra Di Sepanyol Ini Apa sih Ini Rumah Filsafat Ini Berarti Maka Maka Dunia Ini Top KB Di Usmania Misalnya Ini Jogja Jogja Kita lanjutkan Perbincangan Pak Denny Kamu berbicara Tentang Persepsi Dari Anggota Anggota Itu Mungkin Masih Banyak Yang Belum Sama Persepsi Untuk Menyamakan Visi Persepsi Dari Anggota Khot Seperti Apa Khot Memiliki Tiga Parameter Berkesenian Pertama Adalah Syariah Kedua Dakwah Ketiga Artistik Syariah Adalah Berkarya Seni Berusaha Sesuai Dengan Nilai Islam Kita Mempelajari Berusaha Mempelajari Pikir Islam Misalnya Pikir Berkesenian Mana Lukisan Mana Objek Yang Boleh Dilukis Mana Tidak Termasuk Nanti Disastra Mana Yang Boleh Digambarkan Atau Mana Yang Boleh Diceritakan Mana Yang Tidak Musik Boleh Bermusik Seperti Ini Boleh Nggak Seperti Itu Mana Boleh Mana Tidak Itu Syariah Yang Kedua Adalah Dakwah Dakwah Berarti Berusaha Membawakan Karya Karya Seni Sebagai Nilai Dakwah Misalnya Ini Ada Nilai Dakwah Mengingatkan Radaban Nisam Memiliki Satu Giblet Terus Ketika Artistik Sudah Memakai Dakwah Sudah Memakai Sesuai Syariah Berapa Ini Orang Artistik Ya Buk Semua Ngomongnya Macem-macem Bicara Makanya Kalau pameran Kita Ada Kurasi Yang Tidak Masuk Standar Artisik Kita Lewat Oke Nah Pak Ini Bapak Menjelaskan Ada Dari Seni Sastra Kemudian Seni Rupa Dan Segala Macem Gitu Tapi Kalau Untuk Teman-teman Anggota Hoke Ini Ada Dari Seni Apa Saja Pak Bapak Baik Memang Paling Banyak Dari Seni Rupa Seni Rupa Ada Yang Kria Ada Yang Bade Ada Yang Desain Dan Lukisan Banyak Ada Yang Dari Seni Pertun Nanti Bisa Dilihat Wayang Kayon Ada Yang Dari Sastra Sudah Meluncurkan Buku Sastra Nanti Akan Perkenalan Dengan Cicani Sastra Juga Ada Musik Musik Ini Kita Punya Yang Lulusan Musik Di Walaupun Mungkin Teman-teman Punya Pandangan Yang Berbeda Soal Beda Seni Tapi Nentang Satu Garis Betul Dengan Tiga Parameter Tiga Parameter Nah Itu Disampaikan Lewat Ngaji Seni Bagaimana Kita Adakan Suatu Kajian Pesertanya Seniman Seniman Kita Berpameran Seperti Ini Loh Maka Kita Bikin Dulu Ngaji Seni Untuk Penyamaran Visinya Betul Betul Saat Ini Anggota Sejaring Seniman Muslim Hot Terus Bertambah Tak Hanya Berkesenian Hot Juga Menjadi Ajang Silaturahmi Bagi Sesama Seniman Muslim Di Indonesia Nah Jadi Kalau Lukisan Yang Tadi Itu Kan Ada Visual Kaabahnya Dan Visual Visual Yang Dunianya Kalau Ini Saya Asumsikan Sebagai Orang Yang Tengah Terhadap Seri Ada Kaligrafi Dan Tulisan Tulisan Harapnya Apakah Betul Betul Lainnya Yang Lainnya Itu La Ilah Ilah Mah Mah Tersu Sahadat Dan Di Atasnya Itu Berbagai Peradaban Peradabannya Pangunan Pangunan Misalnya Ini Dari Afrika Ini Dari Irak Ini Dari China Ini Dari Jogja Ini Dari Turki Nah Ini La Ilah Mah Mah Tersu Ini Menyatukan Semuanya Maka Judul Lukisan Ini Adalah Sahadat Satukan Umat Jadi Umat Seluruhnya Ini Tersampilkan Dengan Kalimat Sahadat Tersampilkan Berarti Umat Bahaya Dari Irak Dari China Dari Jogja Dari Dari Syahadat Betul Nah Kita lanjutkan Lagi Tentang Hot Dedy Kalau Tadi Kan Dijelaskan Ada Hacmi Nah Kalau Untuk Hot Sendiri Apakah Memang Ada Program Regular Atau Dalam Waktu Dekat Ini Apa Yang Kira 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 Adalah Memiliki Pameran Seni Rupa Terutama Pada Bulan Ramadun Ini Acara Buka Puasa Nah Besok Bulan Ramadun Ini Akan Ada Pameran Judulnya Dari Akal Turun Kehati Ini Pameran Seni Rupa Yang Mengajak Seniman Seniman Dari Berbagai Wilayah Indonesia Nah Selain Pameran Seni Rupa Ada Acara Namanya Ngajeni Tadi Ada Viki Seni Kita Mengadakan Acara Misalnya Sekarang Sedang Mengadakan Kompetisi Puisi Kompetisi Dan Sekarang Selanjutnya Ada Launching Antologi Puisi Kadang Juga Ada Acara Musik Musik Seringkali Disatukan Misalnya Pas Pembukaan Ada Musik Ada Juga Kadang Bentuk Pertunjukan Misalnya Ada Pertunjukan Wayang Kekayon Yang Akan Disampaikan Oleh Ki Lutfi Carita Komunen Berarti Memang Apa Namanya Program-program E Juga Rutin Digelar Kemudian Rutin Dan Ada Beberapa Yang Sifatnya Tempuran Jadi Teman-teman Ini Tanah Seniman Itu Kadang Digelar Rutin Tapi Sering Yang Sudah Dilakukan Misalnya Pameran Di PKKH UGM Pernah Pameran Di Rumah Warna Pernah Pameran Di Guru UNY Ada Juga Di Masjid Gede Kauman Pernah Juga Di Rumah Dalam Cari Tokomo Dan Pameran Di Hot Galeri Tentu Saja Masjid Dalam Batas Syariat Istanbul Tiga Parameter Ya Tiga Parameter Dengan Latar Belakang Seniman Yang Berbeda-beda Beragam Karya Seni Dapat Ditemui Dalam Jejaring Seniman Muslim Hot Ini Meski Begitu Berbagai Karya Tersebut Tetap Berada Di Koridor Yang Sama Karena Selalu Menggunakan Tiga Parameter Syariah Da'wah Dan Artistik Ya Di Dalam Waktu Ini Memang Ada Seniman Seniman Yang Berkarya Itu Semuanya Memang Terikat Dengan Tiga Parameter Tadi Yang Sudah Dijaskan Pak Deni Tetapi Dalam Karyanya Masing-masing Itu Ada Yang Langsung Strike Orang Melihat Itu Langsung Tahu Bahwa Ini Seni Islam Gitu Tetapi Ada Karya Yang Secara Visual Itu Lebih Soft Bahwa Selasetnya Adalah Karya Saya Kalau Karya Saya Ini Sekilas Orang Melihat Ini Bukan Terkesan Dengan Seni Islam Karena Dari Objek Ada Jantung Pisang Seperti ini Orang Tanya Seni Islam Di Dimana Seperti itu Tetapi Tetapi Kemudian Ketika Dijelaskan Ternyata Konsep Di Bali Karya Ini Memang Islam Seperti Itu Jadi Kalau Karya Saya Sendiri Secara Secara Aliran Itu Dinamakan Surrealis Surrealis Itu Adalah Karya Yang Menampilkan Alam Alam Bawah Sadar Atau Alam Alam Mimpi Untuk Bahannya Sendiri Saya Menggunakan Kebanyakan Cet air Di atas Kertas Saya Spesialis Di situ Nah Kalau Karya Ini Saya Kasih Judul Jantung Jantung Itu Pusat Kehidupan Manusia Karena Di dalam Waktu Salah Satunya Tidak Memulis Makhluk Bernyawa Baik Keseluruhan Atau Sebagian Maka Ketika Memulis Jantung Itu Kan Jadi Agak Sedikit Bermasalah Nah Kemudian Sebagai Seniman Saya Harus Mengganti Objek Jantung Itu Dengan Objek Yang Lainnya Nah Di Sini Kebetulan Saya Mengganti Objek Jantung Manusia Itu Objek Jantung Dari Pohon Pisang Saya Persepsikan Seperti Itu Karena Ternyata Objek Pisang Itu Selain Artistik Juga Objek Lokal Yang Memang Banyak Dikenakoran Seperti Itu Jadi Jantung Manusia Tadi Saya Rubah Dengan Jantung Pisang Ini Nah Saat Ini Kan Atau Mungkin Kita Merasakan Sebagai Manusia Itu Kan Hidup Di Situasi Yang Seperti Ini Itu Kan Sulit Bagaimana Kemudian Dalam Kehidupan Ini Kita Tidak Kehilangan Apalagi Kemarin Pandemi Seperti Menjaga Jantung Ini Untuk Tetap Berdekun Tetap Istilahnya Itu Sehat Dan Kita Mengarungi Keduban Itu Dengan Rasa Syukur Memaknai Sini Dengan Pesosil Islam Bagi Kami Terutama Lutakhwar Memang Disini Untuk Memilih Sama 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 Tidak Menggambarkan Apa Namanya Makhluk Yang Bernyawa Kebetulan Saya Disini Menukus Karigrafi Kontemporen Dan Abstrak Jadi Sangat aman Sekarang Disini Tidak Ada Makhluk Hidup Yang Apa Namanya Terus 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 Oke Karya Saya Terutama Yang Ini Judul Dua Selamat Di dunia Dan Agara Atau Ya Allah Selamatkan Aku Bila aku Kebaikan Di dunia Dan Bila aku Kebaikan Di dunia Yang 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 Dujui Kebetulan Karya seni Saya Yang lain-lainnya Selain Kaligrafi Absak Berarti Anta-anta Contemporen Kebaikan Mengagamnya Seperti ini Jadi Temukan Kalimat Ini Ditimpa Sampai Ada Pengamat Yang Tidak Bisa Terbaca Karena Saking Banyaknya Tumbukan Tumbukan Ayat Tumbukan Uruf Itu Namun Demikian Walaupun Ditumbukan Tapi Sebetulnya Kalau Misalnya Kita Anak Bisa Dipaca Ini Masih Keliatan Ya Jadi Intinya Itu Walaupun Tumbukan Tumbukan Tetap Bisa Buat Uruf Itu Benar 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 Ini Sebenarnya Saya ingin Menjalankan Islam dan Bidah Jawa Saya Seperti Guru Bahasa Jawa Di SMA Negeri Sampai Pajang Tentu Dan Saya Suka Pingin Untuk Membuat Karya Yang Ada Nilai Islam Ada Nilai Jawa Jadi Saya Dialakan Itu Maka Terbentuk Awayan Kekayaan Kolipah Yang Bentuknya Sebagai Bingkai Saja Kemudian Kolipah Itu Sebagai Kepemimpinan Nah Ini Supaya Tidak Melanggar Saryatis Maka Ini Bukan Lagi Bentuk Piswa Manusia Tetapi Bentuk Dengan Kaligrafi Jadi Semua Satu Nabi Dibuat Dengan Kaligrafi Nama Nama Tokoh Itu Kemudian Dengan Simbol Simbol Jawa Simbol Ada Kue Ada Dan Seperti Tidak Ada Bentuk Manusia Tapi Kalau Panu Masih Bisa Baca Langsung Sampai 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 Menerima Dengan Merai Sedipun Kadang Kalau Pas Ditanya Anak Kok Anak 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 Namun Saya Berjalan Waktu Saya Jelaskan Bawa Hanya Sampai Simbol Kayak Bate-bate yang saya ciptakan Pertama memang Bate untuk karya Saya Patron saya Sebenarnya Kaligrafi Saya Kaligrafer juga saya banyak membuat gara-gara karigrafi baik itu di media kanvas sama bodi pate jadi pate-pate itu diterapkan di pakaian salah satunya pate-pate yang itu custom salah satunya yang saya pakai ini adalah pate pesanan komunitas pengusaha muslim nah makanya kemudian saya konstruksi pate itu motifnya saya ambil dari usul-usul yang ada di komunitas salah satunya adalah buku saya semangat saya kebetulan di khot ini sebagai diri sastra terkait dengan keislaman, seri sastra itu tidak memuat kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak melanggar seni islam nah lebih jauh lagi kami di khot ini dalam bergara seni atau bergara puisi itu ada nilai-nilai dakwah nilai dakwah dan nanti dapat mengidupasi penerjaan ya duluan kami pernah atau waktu itu pernah membuat antropi puisi ini di temanya adalah antropi konser puisi tahun baru lebih lama ini 2021 yang disini intinya banyak hal yang mengandung usul dakwah dan ini juga kemarin disempat di komentari Pak Taufik Ismail salah satu karya yang mencerminkan dakwah misalnya salah satu karya setan manusia mengudah manusia ini tidak hanya dakwah tapi ada unsur-unsur kritik politik yang ini yang tidaknya unsur disambung tapi mungkin nanti ada kritik sosial kritik politik hukum mungkin atau kritik keseharian hari ini yang dilakukan oleh masyarakat yang itu di luar alat islam begitu jadi sastra waktu ini akhirnya tidak hanya melulu tidak hanya melulu sastra tetapi poinnya adalah ada nilai-nilai yang nanti dapat mengibitasi pembelajar jadi tidak sastra sastra tetapi sastra untuk kehidupan bermasanya pemirsa dalam islam ibadah memiliki lingkup yang begitu luas jika suatu amalan atau perbuatan dimulai dengan niat yang baik sesuai dengan syariat islam dan dibekali dengan ilmu yang cukup maka insyaallah amalan atau perbuatan tersebut akan dinilai sebagai ibadah seperti yang dilaksanakan oleh kejaring seniman muslim dalam berkesehatan dan berkesehatan kali ini Assalamualaikum 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 Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga negeri di Cloud Gabung kampus seni lukis Painting Explorer Kampus online berbasis YouTube Membership